update penting withdraw hamster kombat ya ini penting banget agar nanti withdraw hamster kombatnya itu berjalan lancar ya karena kenapa teman-teman kita kan sudah tahu ya semuanya bahwasannya untuk listing date dan juga TGE hamster kombat itu di tanggal 26 September nah disini yang perlu teman-teman ketahui untuk listing dan TGE nya itu bersamaan ya teman-teman di tanggal 26 nah teman-teman bisa bayangkan di tanggal 26 ini pastinya nanti bakal banyak banget yang melakukan withdraw ya kalau kita cek ya pengguna telegram itu saat ini ada 89 juta wow ini banyak banget dan dalam satu hari secara bersamaan antara TGE dan listing itu akan dilakukan di hari yang sama ya yaitu tanggal 26 September teman-teman pernah kebayang gak gimana nanti apakah semuanya akan berjalan lancar atau mungkin ada beberapa bursa atau exchange yang mengalami kendala ya nah disinilah pentingnya teman-teman kita harus menyiapkan semuanya ya termasuk exchange nah dari pengalaman sebelumnya ya waktu dogs misalnya ya teman-teman saat dogs listing itu TGE dan listingnya itu berbeda hari ya meskipun berbeda hari tetapi ada beberapa exchange yang mengalami kendala ya ya tetapi kita berharap saja semoga nanti ketika listing untuk withdraw hamster kombat ini semuanya berjalan lancar tetapi tidak ada salahnya kita untuk prediksi terlebih dahulu ya teman-teman oke yang pertama yang perlu diperhatikan disini sebelum kita menghubungkan exchange atau wallet saran saya teman-teman gunakan saja exchange ya atau bursa untuk melakukan withdraw hamster kombat di tanggal 26 nanti kenapa harus pakai exchange apakah wallet nggak bisa wallet juga bisa ya teman-teman seperti wallet telegram ya on chain tetapi ya kita belajar dari pengalaman sebelumnya ya seperti dogs misalnya ya ketika kita withdraw nya melalui on chain atau wallet telegram itu masuknya lama ya teman-teman dan itu yang terakhir selain itu juga nanti kita kalau ngejualnya agak susah gitu ya berbeda ketika kita langsung withdraw nya ke exchange ya teman-teman karena nanti di exchange itu kita bisa langsung menjualnya atau mungkin mau haul ya tetapi ke exchange ini lebih mudah ya jadi yang pertama intinya saran saya teman-teman gunakan saja exchange entah itu menggunakan Binance, OKEx, Bybit dan lain-lain ya tetapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya bahwasannya dari pengalaman iDrop Dogs ya teman-teman saat melakukan TGE dan listing itu ada beberapa kendala ya terhambat gitu ya untuk pengirimannya diantaranya seperti Binance, OKEx dan juga Bybit itu mengalami sedikit kendala tetapi untuk Bybit saat itu aman-aman saja ya maksudnya lancar-lancar saja dan rencananya juga saya nanti akan menggunakan Bybit untuk withdraw hamster kombat ya teman-teman kemudian selanjutnya sebelum menghubungkan exchange seperti Binance, OKEx, Bybit, AB Exchange ya dan lain-lainnya pastikan exchange teman-teman itu sudah KYC nah untuk cara menghubungkan wallet atau exchange ke hamster kombat ini akan saya bahas di video berikutnya ya teman-teman atau teman-teman cek saja deskripsi video ini karena nanti saya akan kasih linknya di deskripsi video ini ya kalau sudah update terkait cara withdraw hamster kombat ke Binance, cara withdraw hamster kombat ke OKEx cara withdraw hamster kombat ke Bybit dan lain-lainnya nanti akan saya update cek saja deskripsi video ini ya nah buat teman-teman yang belum memiliki exchange silahkan cek deskripsi video ini ya untuk download Binance, download OKEx dan juga download Bybit teman-teman pilih saja nanti menggunakan apa dan yang terakhir teman-teman juga bisa gunakan BingX ya nah karena exchange BingX yang pernah saya dengar itu adalah salah satu exchange pertama yang bekerja sama dengan dengan hamster kombat jadi tidak menutup kemungkinan nanti disini akan update juga ya ada BingX dan kemungkinan juga dari informasi yang saya baca nanti kalau misalnya teman-teman withdraw nya ke BingX besar kemungkinan bakalan ada bonus gitu ya teman-teman seperti waktu withdraw dogs ke Binance itu kan ada bonusnya ya jadi intinya disini yang pertama teman-teman gunakan saja exchange untuk melakukan withdraw hamster kombat yang kedua pastikan exchange nya sudah KYC ya entah itu Binance, OKEx dan Bybit nah kalau saya sendiri rencananya ke Bybit tetapi kalau misalnya nanti ada BingX kemungkinan besar saya juga akan menggunakan BingX ya siapa tahu nanti ada bonus gitu ya teman-teman kalau misalnya withdraw nya ke BingX kemudian yang terakhir sebelum kita tutup ya teman-teman untuk bisa melakukan withdraw di hamster kombat pastikan akun hamster kombat teman-teman itu memenuhi syarat ya nah disini kita bisa cek saja di menu profile ya kemudian disini kita juga bisa melihat pencapaiannya oke nah di pencapaian ini silahkan scroll ke bawah teman-teman nah disini ada fitur menyontek itu buruk ya nah kalau misalnya fitur menyontek itu buruknya menyala kalau ini kan tidak menyala nih berarti aman kalau misalnya fitur ini menyala ya chatting is bad ini menyala itu artinya akun teman-teman kurang baik ya kurang baik gitu ya tetapi informasi yang saya dapat ini tetap dapat eye drop nya hanya saja untuk kunci yang sudah dikumpulkan itu tidak akan dihitung itu informasi yang saya baca ya teman-teman kalau misalnya teman-teman mendapatkan atau mengetahui informasi yang lebih akurat silahkan boleh share ya di kolom komentar dan kalau misalnya saya salah menginformasikan ya mohon maaf ya mohon diluruskan gitu ya teman-teman oke ya teman-teman semoga video singkat ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati